Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan Puja-puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Khususnya nikmat iman Nikmat islam Serta nikmat sehat wal afya Dan tak lupa pula Kepada junjungan kita Habibana wa nabi'ana wa maulana muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Bagi umat islam Kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah tidak asing Kalimat bismillah Merupakan bagian dari surat al-fatihah Yang agung dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya sebagai Zat yang maha pengasih Dan maha penyayang dalam kalimat ini Bismillah merupakan kalimat pembuka Dan salah satu yang memiliki banyak Keutamaan dan keagungan Apa saja keutamaannya? Dalam kitab Kuratul Uyun Karya Sheikh Muhammad At-Tihami Syaidina Anas Radiyallahu anhu berkata Demi Allah yang maha agung Maka sungguh Syaidina Abu Bakar telah menceritakan kepadaku Dan beliau berkata Demi Allah yang maha agung Maka sungguh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang terpilih telah menceritakan kepadaku Dan beliau telah berkata Demi Allah yang maha agung Maka sungguh Israfil telah menceritakan kepadaku Bahwa Allah ta'ala berfirman Demi keagunganku Kedermawananku Dan kemuliaanku Siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang dihubungkan dengan pembuka Al-Fatiha Sebanyak satu kali Maka saksikanlah Oleh kalian bahwasannya Aku telah memberi ampunan kepadanya Dan aku menerima amal kebaikannya Dan aku hapuskan semua kesalahannya Dan aku tidak akan membakar lidahnya Di dalam api neraka Dan aku lindungi ia dari siksa kubur Siksa neraka Dan siksa hari kiamat Dan ia akan menemui ku Sebelum para nabi dan para wali seluruhnya Ulama Yaman Al-Habib Atas bin Hafiz Pernah memberi nasihat Apabila engkau mau mengerjakan sesuatu yang baik Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim Mau duduk Bacalah Mau berdiri Bacalah Mau menyentuh suatu benda yang baik dan bagus Bacalah Mau berkendara Bacalah Mau memakai pakaian Bacalah Dan Semua yang berhubungan dengan kebaikan Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim Fadilahnya Insyaallah Pekerjaan apapun yang baik Jika didahului Membaca Bismillahirrahmanirrahim Maka akan membawa berkah Dan malaikat membentangkan sayapnya Malaikat meminta ampun untuknya Dan dicatat oleh malaikat 400 kebaikan Setiap satu kali perbuatan baik Yang didahului oleh Bismillahirrahmanirrahim Akan dicatat dengan 400 kebaikan Syekh Muhammad Mutawali Asya'rawi berkata Jikalau engkau terbiasa mengucapkan kalimat basmala Di setiap ingin memulai pekerjaan Maka nanti Pada hari kiamat Di saat engkau menerima lembaran amal perbuatanmu selama di dunia Engkau akan memulai membacanya dengan kalimat basmala Sebagai mana kebiasaanmu di dunia Kemudian Tanpa engkau sadari Seluruh dosamu telah dihapuskan Maka Engkau pun heran dengan apa yang telah terjadi Padahal engkau telah banyak Berbuat kemaksiatan ketika di dunia Seketika itu Terdengarlah seruan Wahai hambaku Sesungguhnya Engkau telah memanggilku dengan rahman dan rahim Maha pengasih dan maha penyayang Maka Aku hapuskan seluruh dosa-dosamu Karena sifatku yang maha kasih Barang siapa Barang siapa memungut kertas Yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Dari lantai Dengan niat apa kalimat itu Tidak tercemari oleh kotoran Tidak terinjak Dan dilakukan Karena Keagungan Allah Maka Allah akan memasukkannya Kedalam golongan As-Sidqin Para wali Allah Yang selalu membenarkan Ajaran Allah Di sisinya Dan kedua orang tuanya Diampuni Demikian Keutamaan kalimat Basmalah Yang perlu diketahui Umat Islam Semoga kita termasuk Orang-orang yang mengagungkannya Dan melazimkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Wallahu a'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh